Halo Sir, kembali lagi di channel yang tak seberapa ini bersama saya Di video saya sebelumnya, saya memakai bahasa mayoritas dikala saya sendiri Tapi berhubung dengan komentar dari netizen Di video kali ini, saya akan pakai bahasa mayoritas dikala saya sendiri Untuk netizen, terima kasih Atas komentar Anda Yes, akhirnya netizen Semakin banyak kritik dan makian dari kalian Semakin banyak pula konten atau materi yang akan saya buat Seperti biasa, saya akan membahas apa yang ada di Indonesia dan apa yang terjadi di Indonesia Dan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan jam kerja di perusahaan tambang dan non-tambang Oke Sir, kita langsung ke pembahasan dari judul yang tadi Di sini saya akan berbagi sedikit tentang perbedaan jam kerja di perusahaan tambang Mungkin teman-teman atau ser-ser semua bertanya-tanya seperti apa sih jam kerja di perusahaan tambang Mungkin ada yang berpikiran kerja di perusahaan tambang itu enak Sebenarnya ada yang enaknya, ada enggaknya Tergantung di mana kalian menikmati pekerjaan kalian sendiri Semua pekerjaan itu enak Mau yang di perusahaan tambang ataupun yang di non-tambang Kan yang pasti kalian harus happy dengan apa yang kalian kerjakan Oke, kalau kerja di perusahaan tambang Sebagian besar kita memakai jadwal kerja bermacam-macam teman-teman Ada yang 63, ada yang 52, ada juga yang 31 Tergantung perusahaan itu sendiri Apa sih? Artinya itu 63, 52, sama 13 Informasi tim sekobola loh ya Saya akan menjawab pertanyaan dari si Karel 63, itu adalah 6 hari kerja, 3 hari off Itu juga dengan 52, sama 2 hari kerja, 2 hari off Kebanyakan di sini masih memakai yang seperti itu Yang 13 hari tadi, kurang lebih sama 3 hari kerja, 1 hari off Cuman di tempat saya bekerja Sudah jarang atau bahkan sudah tidak ada yang mengakai jadwal kerja seperti itu Mungkin ada di perusahaan-perusahaan lain Itulah bermacam-macam jadwal kerja yang dipakai di perusahaan tambang Wow! Dan waktu jam kerja di perusahaan tambang Berbeda dengan jam kerja di non tambang Kebetulan di sini saya pernah mengalami pekerjaan di luar perusahaan tambang Atau lebih tepatnya di non tambang Di sini saya ambil contoh pekerjaan non tambang Yaitu kerja di toko ataupun di supermarket Tidak ada maksud apa-apa Saya membahas ini karena saya pernah mengalaminya Saya akan menjelaskan seperti apa sih perbedaan pekerjaan perusahaan di tambang Dan pekerjaan di luar perusahaan tambang Lebih tepatnya pasalah jam kerja Ataupun jadwal kerja Kalau di perusahaan tambang Rata-rata memakai 12 jam kerja atau lain-lain Biasanya itu dari jam 6 pagi sampai ke jam 6 sohe Tapi biasanya karyawan yang bekerja di perusahaan tambang Itu jam 5 atau setengah 5 subuh itu sudah bangun Sudah siap-siap untuk perangkat kerja Prepare untuk perangkat kerja Dan jam 5 karyawan-karyawan sudah menunggu bis karyawan di halte Setengah 5, orang lain masih pada ngiler Tersampai berbentuk pulau Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi Sedangkan kami sudah siap-siap mau berangkat kerja Kadang kalau kita bangun pas jam 5 Pasti buru-buru sohe itu sir Iya itu pasti masih ngantuk Saking buru-burunya Kadang kita mandejang enggak Sikat gigi kadang sikat WC yang diambil Kadang berangkat kerja kos kaki yang setengah-setengah Bolong lagi Di sini Kedisikiran waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan tambang Tapi mohon maaf ya sir Kalau kerja di toko atas permaket Biasanya setengah 8 atau jam 8 Baru mulai atas bekerja Iya enggak? Tapi kalau di perusahaan tambang Kerja di perusahaan tambang Jam segitu sudah ada yang mandi keringat Mandi oli Mandi kembang Makan bersih makan paku Ada juga yang bilang Kerja di tambang itu gajinya yang besar Bukan nape mata itu besar Emang benar besar Tapi untuk level-level supervisor ke atas Iya kalau kayak kita-gita ini masih levelnya Level-level kecoba Tikus Tidak usah berharap gaji lebih deh bos Do it Jadi jangan pernah berpikir Kalau orang kerja di perusahaan tambang itu gajinya besar Ada memang gaji yang besar Tapi tidak semuanya teman-teman Jadi jangan pernah berpikir Bahwa kerja di perusahaan tambang itu gajinya besar Jangan teman-teman Lebih besar gaji yang terima Lebih besar juga biaya hidupnya Karena kurang lebih Kita sama dengan teman-teman semua Dengan seri-seri semua yang kerja di Poko atau kerja di supermarket Kurang lebih kita sama teman-teman Kenapa saya bilang sama? Karena kalian juga kan Pakai gaji pokok Yang sama seperti saya Atau seperti teman-teman yang berjaya pesan tanah Mungkin perbedaannya di tempat Di mana kita bekerja Biasanya itu Setiap kabupaten Nilai gaji pokoknya itu berbeda Tergantung Di mana tempat ada kabupaten kota Tempat kita bekerja Pada intinya Tetap kita sama Memakai gaji pokok Seperti yang saya bahas tadi di awal Yaitu Rata-rata teman-teman yang bekerja di perusahaan tambang Memakai jam kerja Yaitu 12 jam kerja teman-teman Nah berbeda dengan teman-teman yang non-tambang Atau yang kerja di Seperti yang saya ambil contoh tadi Di supermarket Di toko atau supermarket Nah paling tinggi Mereka kerja reguler Atau 7-8 jam Jadi disini itu ada perbedaan Sekitar 4-5 jam Perbedaan antara pekerja tambang Dan pekerja yang non-tambang Jadi yang non-tambangnya itu Sudah pulang rumah Nyantik rumah Angkat kaki Ngopi Ngerokok Menggosip sama ibu-ibu Nah sedangkan teman-teman yang terjadi tambang Jam segitu masih mandi keringat Mandi oli Mandi kembang Kembang dimandikan oli Dan yang paling tidak mani enakan Ketika kita yang merantau ini pulang kampung Teman-teman Pasti ada umumnya seperti ini Wih ada orang yang kerja di perusahaan tambang pulang Traktir dulu dong Jangan pelit lah kalau banyak uang Ya enggak Ya enggak Mata Perbedaan dengan orang yang kerja di non-tambang Seperti yang saya ambil contoh tadi Kalau pulang kampung Jarang atau tidak pernah saya mendengar Kalau ada umumnya seperti Wih ada orang yang kerja di supermarket pulang kampung Woy Dan yang paling penting dan paling inti di pembahasan saya ini Jangan lupa bersyukur Setiap apa yang kita punya Pekerjaan apapun Kita harus yukuri Oke Ser-ser semua Terima kasih Sudah menonton video saya ini Semoga bermanfaat Suka atau tidak suka Silahkan komen di video ini Dan di video saya selanjutnya Kemungkinan besar Saya akan membahas Tentang Keselamatan kerja Di perusahaan tambang Yang terpenting jangan lupa subscribe Like Dan tentunya Jangan lupa Ingat